Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyampaikan firman Tuhan Perjamuan Pascah melambangkan perjamuan kudus Bapak Ibu sesekalian, Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa bangsa Israel pernah tinggal di Mesir Mereka hidup sebagai hamba di bawah kekuasaan Firaun Kehidupan mereka sangat menderita Kemudian bangsa Israel berseru memohon pertolongan Tuhan Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel Dan juga menghukum orang Mesir dengan 10 tulah Tulah yang terakhir yaitu tulah yang ke-10 Adalah kematian anak sulung orang Mesir Dan juga termasuk anak sulung hewan orang Mesir Bapak Ibu sesekalian bagaimana pelaksanaan tulah ke-10 itu Pelaksanaan tulah yang ke-10 Tuhan menyuruh bangsa Israel Untuk menyembeli anak domba Nah anak domba ini disebut anak domba pasca Dan darah anak domba ini harus disapukan pada kedua tiang pintu Dan ambang atas rumah-rumah orang Israel Pada malam itu orang Israel tidak boleh keluar rumah Di dalam rumah mereka harus makan perjamuan pasca Apa saja perjamuan pasca itu Yaitu makan daging anak domba Yang disebut anak domba pasca Kemudian makan roti yang tidak beragi Dan juga sayur pahit Jadi ada macam ini Yang pertama makan anak domba pasca Yang kedua makan roti yang tidak beragi Yang ketiga makan sayur pahit Kita lihat keluaran 12 Ayat 7 dan 8 Keluaran 12 Ayat 7 dan 8 Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit Dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu Dan pada ambang atas Pada rumah-rumah di mana orang memakannya 8 Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi Beserta sayur pahit Di sini diberitahukan bahwa harus makan daging anak domba Juga makan roti tidak beragi Juga makan roti tidak beragi Beserta sayur pahit Nah darah anak domba yang disembeli ini Darahnya harus dibubuhkan atau disapukan Pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah-rumah orang Israel Pada malam itu Tuhan menjalani seluruh tanah Mesir Dan pada waktu itu Tuhan membunuh Semua anak sulung Dan hewan orang Mesir Tetapi rumah-rumah orang Israel Karena ada tanda darah anak domba Pada kedua tiang pintu dan ambang atas Maka Tuhan melewati Rumah-rumah yang ada tanda darah itu Dan tidak membunuh anak sulungnya Inilah pasca Pasca artinya melewati Tuhan melewati rumah-rumah Yang ada tanda darah anak domba Bila rumah itu tidak ada tanda darah anak domba Maka Tuhan memasukinya Dan membunuh anak sulungnya Kita lihat keluaran 12 Ayat 12 dan 13 Keluaran 12 Ayat 12 dan 13 12 Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir Dan semua anak sulung Dari anak manusia sampai anak binatang Akanku bunuh Dan kepada semua alam Mesir Akanku jatuhkan hukuman Akulah Tuhan 13 Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah dimana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu Maka aku akan melewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan Di tengah-tengah kamu Apabila aku menghukum tanah Mesir Di ayat 13 dikatakan oleh Tuhan Aku akan lewat daripada kamu Inilah pasca Pasca artinya melewati Tuhan melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba Bapak-Ibu sesekalian Rasul Paulus Memberitahukan kepada kita Bahwa perjamuan pasca Bangsa Israel di perjanjian lama Itu melambangkan perjamuan kudus sekarang ini Di perjanjian baru Mengapa demikian Rasul Paulus menjelaskan Bahwa anak domba yang disembeli oleh bangsa Israel Yang disebut anak domba pasca itu Itu menunjukkan atau melambangkan Tuhan Yesus Kristus Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7 1 Korintus 5 ayat 7 1 Korintus 5 ayat 7 Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi adonan yang baru Sebab kamu memang tidak beragi Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli Yaitu Kristus Paulus dengan jelas mengatakan Anak domba pasca telah disembeli Yaitu Kristus Jadi anak domba yang disembeli oleh bangsa Israel Di dalam perjamuan pasca Itu menunjukkan atau melambangkan atau menggambarkan Keadaan Tuhan Yesus Kristus Karena itu perjamuan pasca itu Melambangkan perjamuan kudus Bapak ibu sesuah sekalian Tujuan Allah menetapkan perjamuan pasca Kepada bangsa Israel Agar bangsa Israel itu ingat anugerah penyelamatan Allah Dulu mereka itu menjadi hamba Firaun Di Mesir Tidak bebas Sangat menderita Lalu Allah membebaskan bangsa Israel Keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Kanak Jadi dengan mengadakan perjamuan pasca Bangsa Israel akan diingatkan Bagaimana keadaan mereka bulu Mereka itu hidup di bawah kekuasaan Firaun Sangat menderita Kemudian Tuhan membebaskan mereka keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Kanak Tujuan Allah menetapkan perjamuan kudus juga sama Hari ini kita mengadakan perjamuan kudus Supaya kita ingat anugerah penyelamatan Tuhan Dulu kita ini menjadi hamba iblis Tidak bebas Menderita Menjadi hamba dosa Lalu melalui Tuhan Yesus Menyelamatkan kita Kita keluar dari dunia ini Menuju kerajaan sorga Kita lihat 1 Petrus 2 Ayat 9 dan 10 1 Petrus 2 Ayat 9 dan 10 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar Dari kegelapan kepada terang yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihani Jadi inilah perlambangan Perjamuan Paskah Melambangkan perjamuan Bapak Ibu sesekalian Tadi sudah dibaca Nas Dimana Rasul Paulus mengatakan Anak domba pasca Kita juga telah disembeli Yaitu Kristus Jadi anak domba disembeli oleh bangsa Israel Itu menunjukkan Atau melambangkan Atau menggambarkan keadaan Tuhan Yesus Nah sekarang Sore ini kadang melihat kebenaran ini Bagaimana keadaan dari anak domba pasca yang disembeli itu Kita melihat yang pertama Bahwa Perkeluarga Harus Menyembeli Seekor anak domba Jadi Hanya satu ekor anak domba Keluaran 12 ayat 3 Kita lihat keluaran 12 ayat 3 Keluaran 12 ayat 3 Katakan kepada segenap jemaah Israel Pada tanggal 10 bulan ini Diambilah oleh masing-masing Seekor Anak domba Menurut kaum keluarga Seekor anak domba Untuk tiap-tiap rumah tangga Jadi perkeluarga Sekalipun keluarga itu besar Jumlahnya banyak Tetap harus satu ekor anak domba Tentu saja kalau Keluarganya besar Maka dombanya dicari yang agak gemukan Tetapi tetap Harus Seekor Seekor anak domba Bapak Ibu Setelah sekalian Kenapa Hanya seekor Seekor anak domba Anak domba pasca ini Melambangkan Yesus Kristus Kenapa seekor Ini memberitahukan kepada kita Seekor anak domba pasca Melambangkan bahwa Yesus itu Satu-satunya juru selamat Tidak ada juru selamat Yang lain di dunia ini Hanya satu Satu-satunya Yaitu Yesus Kristus Kisah Rasu 4.12 Kisah Rasu 4.12 Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Di dalam Yesus Kristus Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat Diselamatkan Jadi seekor anak domba ini Melambangkan bahwa Tuhan Yesus Satu-satunya juru selamat Tidak ada yang lain Maka hanya seekor Tidak dua tiga ekor Demikian pula roti perjamuan kudus Kenapa roti perjamuan kudus Hanya satu ketua roti Karena tubuh Yesus itu hanya satu Kepala tubuh Tidak ada satu kepala dua tubuh Satu kepala Satu tubuh Alkitab berkata Karena roti adalah satu Sekalipun banyak Kita adalah satu tubuh Yang selanjutnya Kita kembali melihat Bahwa anak domba itu Harus jantan Tidak boleh betina Kita lihat keluaran 12 Ayat 5 Keluaran 12 Ayat 5 Anak domba itu Harus jantan Tidak bercelak Berumur setahun Kamu boleh ambil Domba atau kambing Disini dikatakan Anak domba yang disembeli Itu harus jantan Kenapa tidak boleh betina Tapi harus jantan Karena anak domba ini Melambangkan Tuhan Yesus Kristus Adalah laki-laki Malaikat Pernah memberitahukan Yusuf Di dalam mimpi Bahwa Kelak Ya maksudnya Maria Akan melahirkan Anak Laki-laki Dan kau akan menamakan Dia Yesus Matthew 1 Ayat 21 Matthew 1 Ayat 21 Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan kau akan menamakan Dia Yesus Karena dia yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Disini anak laki-laki Jadi Kristus atau Tuhan Yesus itu Laki-laki Karena itu domba yang disembeli Harus jantan Tidak boleh betina Karena Kristus Itu adalah Laki-laki Selanjutnya kembali Kita melihat Keluaran 12 Ayat 5 Keluaran 12 Ayat 5 Anak domba itu Harus jantan Tidak bercelah Berumur setahun Kamu boleh ambil Domba atau kambing Disini ada syarat Berumur Setahun Kenapa tidak Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Kenapa harus berumur setahun Berumur setahun Menunjukkan Usia Yang paling kuat Bagi Anak Domba itu Nah ini melambangkan Tuhan Yesus Kita tahu Yesus disalibkan Pada usia 33 tahun Jadi pada usia 30 Yesus mulai pelayanannya Itu adalah Masa Yang paling kuat Karena itu Tergambar Di dalam Anak domba itu Harus berumur Yang setahun Kita lihat Lukas 3 Ayat 33 Lukas 3 Ayat 33 Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia berumur Kira-kira 30 tahun Dan Dan menurut Anggapan orang Ia adalah Anak Yusuf Anak Eli Jadi Usia 30 tahun Ini adalah Masa Yang paling kuat Di dalam Hidup manusia Karena itu Tergambar Bahwa Anak domba itu Harus Berumur Setahun Ini usia Yang paling kuat Selanjutnya Kembali melihat Keluaran 12 Ayat 5 Keluaran 12 Ayat 5 Anak Domba itu Harus Jantan Tidak Bercelak Berumur Setahun Kamu boleh ambil Domba Atau Kambing Disini ada Syarat Anak Domba itu Tidak boleh Bercelak Tidak Bercelak Jadi Tidak boleh Timpang Tidak boleh Buta Tidak boleh Sakit Harus Yang tidak Bercelak Yang Sehat Kenapa Anak Domba ini Tidak Bercelak Anak Domba yang Tidak Bercelak Melambangkan Yesus Tidak Berdosa Jadi Tuhan Yesus Tidak Ada Dosa Dia Tidak Mengenal Dosa Dia Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Kita Lihat 2 Korintus 5 Ayat 21 2 Korintus 5 Ayat Ke 21 Dia Yaitu Kristus Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuatnya Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Di dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Karena Kristus Itu Tidak Berdosa Maka Kelihatan Disini Dalam Anak Domba Disyaratkan Tidak Bercelak Karena Tuhan Yesus Itu Tidak Berdosa Maka Di dalam Perjamuan Kudus Demikian Menggunakan Roti Yang Tidak Beragi Mengapa Demikian Sebab Tuhan Yesus Itu Tidak Beragi Kita Melihat 1 Korintus 5 Ayat 7 Dan 8 1 Korintus 5 Ayat 7 Dan 8 Buanglah Ragi Yang Lama Itu Supaya Kamu Menjadi Adonan Yang Baru Sebab Kamu Memang Tidak Beragi Sebab Anak Domba Pasca Kita Juga Telah Disembeli Yaitu Kristus 8 Karena Itu Marilah Kita Berpesta Bukan Dengan Ragi Yang Lama Bukan Dengan Ragi Keburukan Dan Kejahatan Tetapi Dengan Roti Yang Tidak Beragi Itu Kemurnian Dan Kebenaran Jadi Anak Domba Yang Tidak Bercelak Itu Melambangkan Tuhan Yesus Tidak Ada Dosa Dia Tidak Berdosa Karena Itu Dalam Perjamuan Kudus Tidak Boleh Menggunakan Roti Yang Beragi Karena Ragi Ini Melambangkan Dosa Melambangkan Keburukan Melambangkan Kemunafikan Melambangkan Ajaran Ajaran Sesat Itulah Ragi Secara Rohani Kemudian Ada Aturan Kembali Kita Lihat Keluaran 12 Ayat 3 Keluaran 12 Ayat 3 Katakanlah Kepada Segenaf Jemaah Israel Pada Tanggal 10 Bulan Ini Diambilah Oleh Masing-masing Seekor Anak Domba Menurut Kaum Keluarga Seekor Anak Domba Untuk Tiap-tiap Rumah Tangga Dilanjutkan Ayat Yang Ke-6 Keluaran 12 Ayat 6 Keluaran 12 Ayat 6 Kamu Harus Mengurungnya Sampai Hari Yang Ke-14 Bulan Ini Lalu Seluruh Jemaah Israel Yang Berkumpul Harus Menyembeli Pada Waktu Seja Jadi Ada Aturan Anak Domba Itu Diambil Pada Tanggal 10 Sudah Diambil Tanggal 10 Itu Anak Domba Harus Dikurung Sampai Hari Yang Ke-14 Barulah Setelah Itu Boleh Disembeli Jadi Anak Domba Diambil Tanggal 10 Dikurung Sampai Hari Ke-14 Baru Disembeli Apakah Tujuannya Tujuannya Untuk Menguji Anak Domba Ini Memastikan Anak Domba Ini Benar Benar Tidak Bercelah Jadi Bisa Saja Terjadi Waktu Mengambil Anak Domba Keliatannya Sehat Keliatannya Baik Setelah Dikurung Ternyata Hari Kedua Dia Sakit Ya Ada Penyakit Jadi Bercelah Maka Itu Tidak Boleh Dipakai Jadi Disini Bertujuan Untuk Menguji Anak Domba Diambil Tanggal 10 Dikurung Sampai Hari ke-14 Dilihat Sehat Maka Boleh Diambil Boleh Dipakai Nah Ini Melambangkan Apa Bahwa Anak Domba Ini Melambangkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Diuji Dari Berbagai Segi Dia Dia Diadili Dicari Cari Kesalahannya Dan Dia Dinyatakan Tidak Ada Salah Tidak Ada Dut Pilatus Berkata Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Terhadap Dia Itu Yesus Kristus Jadi Anak Domba Yang Dikurung Ini Adalah Untuk Mengujinya Bahwa Ini Benar-benar Tidak Bercelah Tuhan Yesus Diuji Diadili Kesana Sini Dan Dinyatakan Tidak Berdosa Kemudian Anak Domba Ini Disembeli Keluaran 12 Ayat 6 Kembali Melihat Keluaran 12 Ayat 6 Kamu Harus Mengurung Sampai Hari 14 Bulan Ini Lalu Seluruh Jemaah Israel Berkumpul Harus Menyembeli Pada Waktu Senja Anak Domba Ini Setelah Dinyatakan Tidak Bercelah Lalu Disembeli Pada Waktu Senja Anak Domba Pasca Disembeli Ini Melambangkan Tuhan Yesus Mati Mati Diatas Kayu Yaitulah Perlambangan Anak Domba Yang Disembeli Kemudian Darah Anak Domba Yang Disembeli Ini Harus Disapukan Pada Kedua Tiang Pintu Dan Ambang Atas Rumah Rumah Orang Israel Dimana Orang Memakannya Kita Lihat Keluaran 12 Ayat 7 Keluaran 12 Ayat 7 Kemudian Dari Darahnya Darah Anak Domba Pasca Harus Diambil Sedikit Dan Dibubuhkan Pada Kedua Tiang Pintu Dan Pada Ambang Atas Pada Rumah Rumah Dimana Orang Memakannya Jadi Darah Anak Domba Pasca Itu Diambil Sedikit Dibubuhkan Pada Kedua Tiang Pintu Dan Ambang Atas Rumah Rumah Orang Israel Ini Melambangkan Apa Darah Anak Domba Disapukan Pada Kedua Tiang Pintu Dan Ambang Atas Ini Melambangkan Tuhan Yesus Menumpahkan Darahnya Untuk Kita Untuk Menyelamatkan Kita Efesus 1 Ayat 7 Kita Melihat Kitab Efesus Pasal 1 Ayat 7 Sebab Di Dalam Dia Dan Oleh Darahnya Kita Beroleh Penebusan Itu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunia Maka Tergambar Disini Darah Anak Domba Disapukan Pada Kedua Tiang Pintu Dan Ambang Atas Rumah Orang Isa Inilah Darah Anak Domba Pasca Nah Bagaimana Daging Anak Domba Pasca Itu Diolah Daging Anak Domba Pasca Itu Tidak Boleh Direbus Dimasaknya Tidak Boleh Dia Harus Dipanggang Seperti Kambing Guling Mungkin Bapak Ibu Pernah Tahu Kambing Guling Jadi Dipanggang Di Api Keluaran 12 Ayat 8 Dan 9 Keluaran 12 Ayat 8 Dan 9 Dagingnya Harus Dimakan Mereka Pada Malam Itu Juga Yang Dipanggang Mereka Harus Makan Dengan Roti Yang Tidak Beragi Beserta Sayur Pahit 9 Janganlah Kamu Memakannya Mentah Atau Direbus Dalam Air Hanya Dipanggang Di Api Lengkap Dengan Kepalanya Betisnya Dan Isi Perut Jadi Anak Domba Pasca Ini Dipanggang Mungkin Pada Waktu Itu Anak Domba Itu Ditusuk Baka Besi Lalu Dipanggang Di Atas Api Diputar Putar Kira-kira Mungkin Seperti Kaming Guling Diputar Diputar Jadi Sampai Matang Nah Apa Makna Daging Anak Domba Pasca Dipanggang Di Api Api Itu Panas Ini Melambangkan Tuhan Yesus Menderita Dia Tidak Disambut Dia Diludahi Dia Ditampar Dipukul Diberimah Kota Duri Suruh Pikul Salib Sampai Akhirnya Mati Disalib Inilah Penderitaan Tuhan Yesus Maka Tergambar Anak Domba Ini Dipanggang Di Atas Api Itulah Gambaran Penderitaan Tuhan Yesus Nah Bagaimana Cara Makan Daging Anak Domba Pasca Nah Makan Daging Anak Domba Pasca Ini Tidak Boleh Dipotong Potong Kalau Kita Beli Seperti Panggang Ayam Panggang Babi Tapi Makan Anak Domba Pasca Ini Tidak Boleh Sisa Itu Bagaimana Makannya Itu Dicabik Orang Jawa Bilang Disuit Orang Sunnah Bilang Diciwit Diambil Keluaran 12 Ayat 46 Keluaran 12 Ayat 46 Pasca Itu Harus Dimakan Dalam Satu Rumah Tidak Boleh Kau Bawa Sedikit Pun Dari Daging Keluar Rumah Satu Tulang Pun Tidak Boleh Kamu Patahkan Jadi Makan Daging Anak Domba Pasca Itu Sati Hati Tidak Boleh Tulang Patah Jadi Harus Utuh Jadi Makanya Dicabik Cabik Disuwir Diciwit Orang Sunda Diambil Jadi Tulangnya Utuh Mengapa Demikian Seb Anak Domba Pasca Ini Melamakan Tuhan Yesus Pada Waktu Yesus Disalibkan Kebiasaan Itu Yang Disalibkan Itu Dipatahkan Tulangnya Tetapi Tuhan Yesus Tidak Dipatahkan Tulangnya Maka Tergambar Makan Daging Anak Domba Pasca Itu Tidak Boleh Patah Tulangnya Makanya Dicabik Kita Lihat Yohana 19 Ayat 36 Yohana 19 Ayat 36 32 Maka Datanglah Prajurit Prajurit Lalu Mematahkan Kaki Orang Yang Pertama Dan Kaki Orang Yang Lain Yang Disalibkan Bersama Sama Dengan Yesus 33 Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepada Yesus Dan Melihat Bahwa Ia Telah Mati Mereka Tidak Mematahkan Kakinya 34 Tetapi Seorang Dari Antara Prajurit Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darat Dan Air 35 Dan Orang Yang Melihat Hal Itu Sendiri Yang Memberi Kesaksian Ini Dan Kesaksian Benar Dan Ia Tau Bahwa Ia Mengatakan Kebenaran Supaya Kamu Percaya 36 Sebab Hal Itu Terjadi Supaya Genaplah Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Tidak Ada Tulangnya Yang Akan Dipatahkan Jadi Tulang Tuhan Yesus Utuh Tidak Dipatahkan Kedua Penjahat Yang Disalip Itu Dipatahkan Kakinya Maka Ini Tergambar Tulang Dari Anak Domba Pasca Satu Tulang Pun Tidak Boleh Ada Yang Patah Maka Makannya Tidak Boleh Dipotong Harus Dicabik Diambil Dagingnya Disuir Jadi Tulangnya Utuh Demikian Pula Makan Roti Perjamuan Kudus Roti Perjamuan Kudus Itu Tidak Kita Tidak Potong Pakai Pisau Tetapi Seperti Tuhan Yesus Dipecah Pecahkan Maka Roti Perjamuan Kudus Tidak Boleh Dipotong Potong Tapi Harus Dipecah Pecahkan Seperti Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Roti Yang Tidak Beragi Lalu Memecah Mecahkannya Maka Tidak Boleh Dipotong Potong Bapak Ibu Sesekalian Bangsa Israel Selain makan Daging Anak Domba Pasca Juga Makan Roti Yang Tidak Beragi Dan Sayur Pahit Kita Lihat Kembali Keluaran 12 Ayat 8 Keluaran 12 Ayat 8 Dagingnya Harus Dimakan Mereka Pada Malam Itu Juga Yang Dipanggang Mereka Harus Makan Dengan Roti Yang Tidak Beragi Beserta Sayur Pahit Disini Bangsa Israel Harus Makan Roti Tidak Beragi Roti Tidak Beragi Sering Disebut Roti Penderitaan Kenapa Tuhan Menyuruh Mereka Makan Roti Tidak Beragi Yang Tidak Ada Rasanya Roti Ini Keras Tidak Empuk Tidak Ada Rasa Kenapa Suruh Makan Roti Seperti Ini Juga Harus Makan Sayur Pahit Sayur Yang Rasanya Getir Yang Tidak Enak Rotinya Keras Tidak Ada Rasa Sayurnya Getir Tidak Enak Kenapa Demikian Ini Untuk Menggambarkan Penderitaan Bangsa Israel Di Mesir Jadi Supaya Bangsa Israel Ingat Betapa Pahitnya Penderitaan Mereka Di Mesir Menjadi Hamba Firau Demikian Pula Hari Ini Kita Menerima Perjamuan Kudus Kita Mengingat Penderitaan Kita Dulu Menjadi Hamba Iblis Tidak Bebas Penuh Ketakutan Penuh Penderitaan Oleh Karena Tuhan Yesus Maka Kita Dapat Dibebaskan Maka Seperti Bang Saisrah Tergambar Makanya Roti Tidak Tidak Beragi Dan Saya Rupai Demikian Pula Perjamuan Kudus Perjamuan Kudus Harus Menggunakan Roti Yang Tidak Beragi Jadi Ragi Itu Melamangkan Dosa Keburukan Kemunafikan Ajaran Sesat Jadi Kita Ingat Penderitaan Dulu Dulu Kita Jadi Hamba Iblis Tidak Bebas Penuh Penderitaan Ibu Saya Dulu Belum Percaya Yesus Setiap Tahun Itu Takut Terus Sembayang Sembayang Ini Itu Kalau Sembayangan Banyak Biayanya Mungkin Ada Buah Jumlahnya Mesti Ganji Ada Ayam Satu Meja Kalau Enggak Itu Takut Jadi Terikat Sekarang Sudah Percaya Yesus Dibebaskan Tidak Ada Lagi Seperti Itu Tidak Ada Ketakutan Inilah Kasih Tuhan Bapak Ibu Soalian Menerima Perjamuan Pasca Itu Harus Di Dalam Rumah Jadi Makan Daging Anak Domba Roti Tidak Beragi Serpahit Di Dalam Rumah Tidak Boleh Keluar Keluaran 12 Ayat 46 Mari Kita Melihat Keluaran 12 Ayat 46 Pasca Itu Harus Dimakan Dalam Satu Rumah Tidak Boleh Kau Bawa Sedikit Pun Dari Daging Itu Keluar Rumah Satu Tulang Pun Tidak Boleh Kamu Patahkan Jadi Makan Pasca Itu Di Dalam Satu Rumah Tidak Boleh Makan Daging Anak Domba Itu Di Luar Rumah Maka Demikian Pula Menerima Perjamuan Kudus Menerima Perjamuan Kudus Yaitu Makan Di Tempat Dimana Diadakan Perjamuan Tidak Boleh Dibawa Keluar Karena Pasca Itu Dimakan Di Dalam Satu Rumah Tidak Boleh Di Luar Rumah Ada Gereja Di Luar Gereja Sejati Mereka Memperbolehkan Membawa Roti Anggur Dibawa Ke Rumah Dibawa Ke Rumah Sakit Katanya Kasian Mereka Saya Mengasihi Mereka Tujuannya Baik Tapi Apakah Itu Benar Baik Belum Tentu Sesuai Kebenaran Kalau Sesuai Kebenaran Itu Tentu Baik Jadi Apa yang Kita Anggap Baik Belum Tentu Sesuai Kebenaran Belum Tentu Menurut Tuhan Itu Baik Karena Itu Jangan Baik Menurut Kita Harus Sesuai Kebenaran Baik Belum Tentu Sesuai Kebenaran Sesuai Kebenaran Itu Sudah Pasti Baik Bapak Ibu Sudah Orang Yang Belum Disunat Tidak Boleh Makan Perjamuan Pasca Keluaran 12 Ayat 43 Sampai 45 Keluaran 12 Ayat 43 Sampai 45 Berfirman Tuhan Kepada Musa Dan Harun Inilah Ketetapan Mengenai Pasca Tidak Seorang Pun Dari Bangsa Asing Boleh Memakannya 44 Seorang Budak Belian Barulah Boleh Memakannya Setelah Engkau Menyunat Dia 45 Orang Pendatang Dan Orang Upahan Tidak Boleh Memakannya Kemudian Ayat Yang Ke 47 Perhatikan Ayat 47 Segenap Jemaah Israel Harus Merayakannya Jadi Pasca Itu Hanya Boleh Diterima Bagi Orang Orang Yang Sudah Disunat Yang Belum Disunat Tidak Boleh Makan Perjamuan Pasca Jadi Kalau Ada Bangsa Asing Ataupun Budak Belian Mereka Mau Makan Pasca Mereka Disunat Lebih Dulu Baru Menjadi Warga Israel Jadi Jemaah Israel Baru Boleh Makan Pasca Asunat Melambangkan Baptisan Air Sekarang Ini Jadi Dulu Disunat Sunat Itu Artinya Kamu Milik Allah Kita Dibaptis Aku Milik Kristus Jadi Dulu Disunat Sekarang Posisi Sunat Sudah 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 Gantikan Dengan Baptisan Air Sunat Artinya Kamu Milik Allah Kita Dibaptis Kita Jadi Milik Tuhan Milik Kristus Anak Tuhan Sunat Melambangkan Baptisan Air Jadi Orang-orang Disunat Baru Boleh Makan Pasca Maka Yang Sudah Menerima Baptisan Air Boleh Menerima Perjamuan Kudus Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Belum Dibaptis Di Gereja Sejati Mohon Tidak Menerima Perjamuan Kudus Ini Kolose 2 Ayat 11 12 Kolose 2 Ayat 11 12 Di Dalam Dia Kamu Telah Disunat Di Dalam Kristus Kamu Telah Disunat Bukan Dengan Sunat Yang Dilakukan Oleh Manusia Secara Lahiri Tetapi Dengan Sunat Kristus Yang Terdiri Dari Penanggalan Akan Tubuh Yang Berdosa 12 Karena Dengan Dia Kamu Dikubur Kedalam Baptisan Itu Baptisan Air Dan Dalam Dia Kamu Dibangkitkan Juga Kepercayaan Kepada Kerja Kuasa Allah Yang Telah Membangkitkan Dia Dari Orang Mati Jadi Sunat Melambangkan Baptisan Air Sekarang Jadi Hanya Mereka Yang Disunat Boleh Makan Pasca Hanya Sudah Dibaptis Dalam Hal ini Dibaptis Digerius Jati Boleh Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Jadi Perjamuan Kudus Itu Untuk Murid-Murid Tuhan Yesus Yang Yang Namanya Murid Sudah Percaya Sudah Dibaptis Kemudian Setelah Bangsa Israel Makan Perjamuan Pasca Mereka Harus Memegang Hari Raya Namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi Kita Lihat Keluaran 12 Ayat 15 Keluaran 12 Ayat 15 Kamu Makanlah Roti Yang Tidak Beragi 7 Hari Lamanya Pada Hari Pertama Pun Kamu Buanglah Segala Ragi Dari Rumahmu Sebab Setiap Orang Yang Makan Sesuatu Yang Beragi Dan Pada Hari Pertama Sampai Hari Ketujuh Orang Itu Harus Dilenyapkan Dari Antara Orang Jadi Setelah Bangsa Israel Makan Perjamuan Pasca Mereka Harus Memegang Hari Raya Roti Tidak Beragi Jadi Makan Pasca Lalu Masuk Ke Hari Raya Roti Tidak Beragi Bapak Ibu Sesekalian Kita Tahu Ragi Ini Melambangkan Dosa Dan Kejahatan Jadi Hari Ini Setelah Kita Makan Perjamuan Kudus Kita Harus Hidup Di Dalam Kekudusan Ini Tergambar Setelah Makan Perjamuan Pasca Masuk Ke Hari Raya Roti Tidak Beragi Setelah Makan Perjamuan Kudus Kita Harus Menguduskan Diri Hidup Di Dalam Kekudusan Jadi Hidup Dalam Kekudusan Ini Berlangsung Terus Selama Kita Hidup Setelah Kita Dibaptis Sampai Kita Meninggal Harus Memelihara Atau Menyempurnakan Rohani Menguduskan Menguduskan Diri 1 Yohanes 3 Ayat 3 1 Yohanes 3 Ayat 3 Setiap Orang Yang Menaruh Pengharapan Itu Kepadanya Kepada Tuhan Menyucikan Diri Sama Seperti Dia Adalah Suci Karena Itu Gereja Jauh-jauh Hari Akan Mengumumkan Tanggal Sekian Ada Perjamuan Kudus Ini Dengan Tujuan Supaya Jemaat Mempersiapkan Diri Sehingga Berlayak Menerima Perjamuan Kudus Yang Terakhir Pada Waktu Pasca Jadi Orang Isya Makan Pasca Malam Itu Tuhan Menjalani Seluruh Tanah Mesir Tuhan Hanya Melihat Tanda Darah Pokoknya Rumah Yang Ada Tanda Darah Di Dua Ambang Pintu Dan Atas Maka Rumah Itu Dilewati Tidak Ada Kematian Anak Sulung Rumah Yang Tidak Ada Tanda Darah Tuhan Memasukinya Membunuh Anak Sulungnya Termasuk Anak Sulung Hewat Kita Lihat Keluaran 12 Ayat 12 13 Keluaran 12 Ayat 12 13 Sebab Pada Malam Ini Aku Akan Menjalani Tanah Mesir Dan Semua Anak Sulung Dari Anak Manusia Sampai Anak Binatang Akanku Bunuh Dan Kepada Semua Alat Mesir Akanku Jatuhkan Hukuman Akulah Tuhan 13 Dan Dan Darah Darah Itu Menjadi Tanda Bagimu Pada Rumah Rumah Dimana Kamu Tinggal Apabila Aku Melihat Darah Itu Maka Aku Akan Lewat Daripada Kamu Jadi Tidak Akan Ada Satulah Kemusnahan Di Tengah Tengah Kamu Apabila Aku Menghukum Tanah Jadi Patokan Tuhan Hanya Melihat Tanda Darah Anak Domba Itu Kalau Ada Darah Anak Domba Rumah Itu Selamat Tidak Ada Kematian Anak Sulung Tandanya Darah Anak Domba Hari Ini Kita Yang Sudah Dibaptis Kita Yang Sudah Makan Perjamuan Kudus Berarti Ada Darah Tuhan Ada Tanda Darah Tuhan Maka Pada Akhir Jaman Ada Hari Kiamat Tuhan Datang Yang Kedua Kali Karena Di Dalam Diri Kita Sudah Ada Tanda Darah Kita Sudah Dibaptis Kita Sudah Makan Perjamuan Kudus Maka Kita Akan Diselamatkan Maka Mereka Yang Belum Dibaptis Yang Belum Menerima Perjamuan Kudus Tidak Ada Tanda Darah Maka Tidak Dapat Diselamatkan Kita Bersyukur Pada Tuhan Kita Semua Saat Ini Banyak Yang Sudah Dibaptis Di Geria Sedati Dan Sudah Menerima Perjamuan Kudus Dengan Demikian Sudah Ada Tanda Darah Tuhan Maka Pada Akhir Jaman Kita Akan Diselamatkan Ini Tergambar Ditergambar Dimana Tuhan Melewati Rumah Rumah Bangsa Isra Yang Ada Tanda Darah Ada Tanda Darah Rumah Itu Selamat Tidak Ada Kematian Tidak Ada Tanda Darah Ada Kematian Anak Sulungnya Dibunuh Demikian Kebenaran Firman Tuhan Perjamuan Pasca Melambangkan Perjamuan Kudus Teman